Halo semua, balik lagi dengan gue Steven, gue bukan siapa-siapa, masih kita baca Youtubenya Santos, cuman hari ini kita gak beda topik pembicaraannya, kita akan lebih bicara tentang property, tetap dengan obrolan santai, nanti kita akan tanya-tanya ke Santos kira-kira seperti apa sih property di tahun 2019 dan 2020 yang akan datang, cek di salah. Sama yang punya channel, Bro Santos. Halo, selamat datang. Selamat datang ya, Bro Santos, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang property nih, santai aja kita tetap ngobrolan santai, bro kan kita sebagai sales nih sering banget nih, kayak gue sebagai sales juga, orang tuh sering ngomong, aduh ekonomis kan, Sekarang ini lagi bagus, lagi lesu katanya kayak gitu kan, menurut gue gimana sih sebenernya kondisi ekonomi sekarang? Kalo dibilang lesu, ya mungkin memang ada beberapa sektor yang lesu ya, cuman ya sebenernya kan ini peluang loh, Steve. Bener ya, sebenernya pada saat seperti ini sebenernya peluang. Peluang dong, banyak sekali developer sekarang yang lagi gila-gila kasih promo. Nah, lo beli sesuatu pas lagi promo atau lagi mahal? Lagi promo? Ya udah, sama kan? Iya bener deh. Kalo ekonomi lagi bagus banget, malah harga property naiknya gila-gilaan. Duitnya lumayan, duitnya gak sebanyak itu. Gue kapan? Makanya sekarang kita banyak tanya nih supaya kita bisa beli property juga guys. Nah sekarang, gue satu tahun ini menghabiskan waktu gue di Jakarta Timur. Dengan culture yang cukup berbeda lah ya. Jadi selama ini kan rumah gue di selatan, you know lah ya. Hidupan anak selatan gitu. Nekronnya di PIM, di CITOS. Terus sekarang kemana yang Nekron ya? Kita punya Ion Mall nih sekarang yang baru nih. Nah yang jadi pertanyaan gue, Memang Ion Mall ini kan bangun di area-area yang dia maju ya? Betul, betul, betul. Kayak Ion bangun di BSD. BSD. Dia bangun di selatan juga gitu kan. Iya, deket rumah ada ya? Deket rumah ada Ion Mall satu kan. Nah sekarang Ion Mall bangun di Jakarta Timur. Yang gue penasaran, ada apa sebenernya di Jakarta Timur sekarang? Di Jakarta Timur, karena akan bener-bener menjadi kota baru sih yang lebih terkonsep gitu. Banyak sekali pengembangan properti yang sekarang masuk ke Jakarta Timur. Astra dari tahun 2017. Punya Asia. Terus ada beberapa pengembangan properti yang masuk ke Jakarta Timur juga. Terus Ion Mall satu, masuk dari tahun 2017 juga. Ion Mall kedua dan salah satu akan menjadi terbesar di Indonesia. Terus yang kedua akan ada IKEA di depannya Ion Mall. Ya, itu sih akan jadi magnet baru buat Timur sih menurut gue. Magnet baru ya? Magnet baru. Kalau secara letak sendiri, kita bisa dibilang bahwa Asia yang di Jakarta Timur ini strategis gak sih sebenernya? Kalau dibilang strategis, strategis dong. Nih, lokasinya si Asia nih. Ini Asia, Ion Mall, Ikea, depannya. Bener-bener ya? Bener-bener ya? Developer lain bilang, oh kita deket nih sama Ion, kita deket nih sama IKEA. Ya kita depannya coy. Ya depannya ya? Ya depannya, mau ngapain lagi? Bener-bener langsung tinggal selangkah doang. Iya bener-bener. Kalau misalkan infrastruktur nih, kita ngomong infrastruktur, banyak nih customer kayak suka nanya gitu kan. Ada apa aja sih kedepannya kayak gitu? Memang infrastruktur yang mau dibangun di Jakarta Timur ini menjanjikan berarti ya? Menurut gue oke banget sih. Oke banget deh. You know what? Gue dulu bercita-cita gue punya rumah, itu adalah di Jakarta Selatan. Gue beli apartemen di Jakarta Selatan. You know what? Dan endingnya gue beli rumah di, eh sorry gue beli apartemen di Jakarta Selatan. Dan endingnya gue beli rumah adalah di Jakarta Timur. Jakarta Timur akhirnya. 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 Ya karena gue jual sendiri, maksudnya iya gue gak beli. Ya kan gak lucu gitu. Jadi lo udah beli di Asia dong ya? Iya lah. Guys, pecoran. Sales Asia bisa beli rumah di Asia. Iya kan kita jual produknya harus beli lah. Harus beli. Terus, nah gue beli di sini bukan karena gue kerja di sini. Tapi gue liat peluangnya sih. Kemungkinan ini gak mungkin gue tinggalkan juga. Mungkin setelah gue married, gue akan tinggal di apartemen. Berjaya waktu kalau emang butuh ya gue bisa tinggalin. Tapi kalau gak terlalu butuh banget, mungkin gue akan jual. Dan gue akan beli rumah yang lebih besar lagi. Dan mungkin di daerah-daerah yang, ya mungkin yang lebih nanti gue inginin. Seperti mimpi-mimpi gue. Gitu. Cuma ini buat step awal. Buat gue oke sih. Kalau ada orang-orang yang memang mau. Yang tinggalin dari sini. Atau memang cari perumahan buat invest untuk pertama kali. Serah satu choice yang oke lah. Dari konsepnya. Terus dari developernya itu juga oke. Konsep. Kalau kita ngomongin konsep nih. Sebenernya menurut lo konsep apa yang kita tawar ini Asia sendiri. Oh kalau Asia itu kita pengen bikin sebuah kota yang lebih maju. Sebuah kota yang lebih mandiri. Sebuah kota yang lebih bersih sih. Sekarang lo tau Jakarta panasnya kayak apa kan. Ini parah. Parah banget kan panasnya. Setelah itu. Kita kan bikin penghijauan. Luasnya adalah 2,8 hektare. Jadi ya samping danau. Oh outdoor space kita. Outdoor space. Terus kita punya perumahan. Perumahannya tidak ada ruko. Jadi clean semuanya dari area komersil. Terus. Private ya. Private banget. Kayak di Bali kalau malem. Oh iya. Terus tadi kita ngobrol kan. Terus. Tapi kita bikin satu komersil dalam satu titik. Yang itu bisa mengakomodir semua orang yang tinggal di sini. Bener-bener. Jadi bener-bener dia. Area nya di atur juga ya. Di atur. Di atur banget gitu. Terus kita juga mau bikin. Kondominium. Kita punya 21 tower kondominium. Jadi itu bukan ecek-ecek. Bener-bener yang. Literally oke banget. Oke banget. Karena asal komitmen kita akan bangun yang HN nya di sini. HN nya di sini. Jadi memang kan marketnya beda-beda ya. Marketnya beda. Nah kita gak main. Gak main market yang cari harga kita gak mau. Tapi lo mau cari quality ya lo di sini. Kalau lo mau cari harga yang lebih murah. Banyak sekali di cover yang jual lebih murah. Ada harga ada barang lah ya. Setuju. Nah konsep yang kita tawarin ini kan konsep cluster ya gitu ya. Cluster. Perumahan. Perumahan. Cluster-cluster kayak gitu. Menurut lo apa sih keuntungannya kita tinggal dalam satu konsep perumahan cluster kayak gitu loh. Kalau tinggal dalam satu perumahan cluster yang pasti secara keamanan buat anak-anak. Itu juga gue mikirin banget tuh. Gue mikirin let's say gue tinggal di sini. Kalau gue jadi, contoh gue tinggal di sini ya jadinya. Anak-anak gue nanti main sama siapa. Itu penting banget Steve. Itu nanti anak gue akan jadi seperti apa. Itu kan akan dimulai dari situ. Tetangga gue siapa. Terus seperti apa. Seperti apa lingkungannya. Terus keamanannya. Itu paling penting sih. Neighborhood sih. Kan itu yang didik anak-anak kita kan pasti. Dia kan main juga sama tetangganya kan. Sama tetangganya. Iya. Yang kita punya security yang berlapis juga ya. Betul. Nah itu mungkin jadi keunggulan kita di Asia juga ya. Setuju. Nah terus yang penting juga. Harga kita kan juga gak murah-murah amat kan. Paling tidak berarti tetangga-tetangga kita sudah tersaring dengan sendirinya gitu. Kalau kita bicara dengan harga murah ya banyak orang yang bisa beli gitu. Itu sih. Yang memang gue jadi pertimbangan. Pertimbangan gue banget. Nah sepenting apa sih menurut lo konsultan yang kita pakai nih di Asia? Konsultan ya? Kita kan tahu konsultan-konsultan yang ada di Asia ini. Konsultan-konsultan yang ternama banget ya. Setuju. Yang bukan hanya megang pasar di Indonesia. Tapi yang sudah biasa mengerjakan proyek-proyek di luar negeri juga kayak gitu kan. Betul. Konsultan kita itu. Itu Yop. Yang bikin Asia keren sih sebenarnya. Iya. Yang bikin Asia sehappening. Sekarang juga salah satunya adalah konsultan-nya. Untuk master plan-nya. Si Asia itu kita didesain oleh RWKN Partner. Itu dari Hong Kong. Mereka yang desain Palm Island di Dubai. Kita panggil ke sini. Untuk desain lo desainin dong. Untuk desain landscape-nya. Si master plan-nya. Si master plan-nya. Si master plan-nya. Kita disini akan jadi apa. Ini akan jadi apa. Itu kita pakai adalah LOKN Partner. Terus yang kedua kita pakai koin dari Singapura. Untuk landscape-nya. Itu penting banget. Karena kenapa. Buat penghejoan. Terus. Pohon-pohon mau taruh dimana-mana. Itu kan yang ngatur kan landscape. Jadi untuk landscape aja kita panggil. Terbaik juga di luar ya. Iya. Dan banyak sekali. Konsultan-konsultan yang kita panggil. Contohnya ini. Toba Villa. Kita pakainya Alex Bayu. Dari Jenris Watsi. Siapa yang gak tau ya Alex. Siapa yang gak tau. Salah satu desain interior normal di Indonesia. Nah kita seseris itu loh. Bikin proyek ini gitu. Karena ini kan jadi masterpiece-nya si Astra Group gitu. Jadi memang kalau banyak orang bilang. Aduh Asia mahal. Mendingan datang dulu aja. Iya. Kalau kita lihat. Mahal gini. Sama kayak lo bilang. Lo bilang BMW mahal ya. Lo harus cuman naik. Dan lo kan bilang Hortid. Iya. Banyak orang belum lihat. Tapi udah bilang mahal duluan gitu kan. Iya. Karena orang Indonesia sangat-sangat senang sekali. Sama harga sih. Kurang-harga murah langsung tuh berbodong-bodong gitu. Nah sebenernya selain konsep. Selain konsultan. Yang penting banget adalah si developer itu sih Steve. Developer sendiri gitu. Yes. Itu juga gue concern banget di developer gitu. Kita kan Astra nih ya. Iya. Memang kan ini satu unit bisnis baru. Dari Astra gitu. Iya. Dan memang tentu banyak proses juga yang harus dialami Astra. Untuk yang pemain baru lah. Ibarat katanya di dalam dunia properti ini. Yang lo nih yang lebih senior nih. Yang udah lama nih di Asia. Gimana sih cara Astra untuk menyesuaikan di unit bisnis dia yang baru ini. Supaya kita tuh gak kalah sama developer-developer lain yang udah. Lebih dulu masuk ke dunia properti yang besar. Quality. Quality. Yes. Se-simple itu. Lo selalu bilang kan. Toh harga mahal ya. Harga mahal ya. Plain gue lagi ini nih. Ya silahkan bandingin gitu. Tapi kalau memang dia akan cari quality. Dia akan kesini. Kalau dia belum beli kesini. Maksudnya dia belum mampu. Se-simple itu. Se-simple itu. Yes. Orang mau cari rumah murah. Banyak. Orang mau cari rumah seperti ini. Bisa ditontonanjari kan. Ya itu dia. Sudah ada marketnya. Lo jangan khawatir sih. Terus. Itu salah satu poin juga. Terus yang kedua adalah. Kenapa tadi gue bilang developer penting. Astra dikembangin sama Astra International. Astra Group. Terus Hong Kong Land. Modern Land. Karena yang gue jabarin tadi. Itu akan sia-sia kalau developernya gak bagus. Terus developernya gak banget. Betul gak? Dan banyak sekali. Itu alasannya gue juga ambil proyek disini sih. Karena sebelum masuk sini. Gue juga ditawarin. Gue sudah pegang proyek. Sebelumnya nih. Gajinya sepulau lipatnya, Steve. Gajinya? Gajinya sepulau lipatnya ada disini. Dan gue pilih disini. Dan yang sekarang gue tau. Disana. Produknya. Produk sama developernya gak cengli. Ya bener. Belum dibangun. Banyak ya kayak gitu. Iya. Daripada gue kena omel dari klien. Gue gak enak sama klien gue. Ya sebenernya gue gak usah ambil itu. Gue ambil yang ini. Yang lebih kecil. Tapi kan gue bisa continue dengan jangka panjang. Gue lebih milih kayak gitu sih. Jadi sebenernya salah satu keuntungan benefitnya juga adalah. Kita bisa make sure project ini selesainya on time ya. Betul. Developernya bisa dipegang. Indikator juga. Ini project akan majunya lebih cepat. Lebih cepat. Karena commitment dari developernya bener ya. Berarti ya. Itu penting banget. Itu penting banget. Selain dari bicara kita. Bicara konsep. Bicara lokasi. Bicara apa segala macem. Developer. Developer. Banyak sekali developer yang jual janji manis. Tapi gak dibangun. Ya buat apa. Bener banget. Ya kan. Jadi kalau misalkan banyak. Kok gue pernah dapet satu customer gitu. Yang dia bilang. Kenapa sih saya harus beli Asia sih. Kenapa lo harus beli Asia gitu. Kenapa saya harus beli Asia sih. Memang yang harga. Harga murah banyak. Cuman kan yang mahal juga banyak sebenernya gitu. Selain Asia. Tapi kenapa harus Asia gitu. Satu-satunya perumahan yang punya danau di Jakarta Timur cuma. Seluas 15 hektare lagi ya. Ya itu bukan buat tools marketing buat jualan. Tapi itu real. Seluas danau sunter loh Steve. Mungkin temen-temen banyak yang nanya ya. Apa sih danau 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 danau. Kedengerannya mungkin biasa kali gitu ya. Cuman temen-temen harus dateng ke Asia. Temen-temen harus lihat gimana temen-temen punya rumah. View nya itu danau ya. Ya kayak tempat rumah yang kita pakai saat ini. View danau itu. Wah amazing ya. Emang luar biasa. Itu bener-bener jadi daya tarik nilai itu sendiri ya. Terus fasilitasnya. Fasilitas. Contoh kecil setiap klaster kita sudah bikin. Ada kolam renang. Terus ada tempat bermain anak-anak. Terus ada buat basketbolnya. Itu setiap klaster loh. Nah kita kalau orang di Indonesia nih ya. Adatnya lebih senang kayak kumpul keluarga. Betul. Suka bikin acara di rumah. Bagus. Nah mungkin kan kalau rumah klaster. Mungkin rumahnya gak cukup gitu. Buat tempat kumpul keluarga. Nah kalau di Asia ini. Kita akomodasi gak sih. Kayak kalau mereka. Bisa dipakai di area klaster fasilitasnya. Atau clubhouse yang. Di clubhouse yang gede. Clubhouse yang gede. Yang kita punya. Jadi memang bener-bener kita udah. Sudah. Sudah pribadi tuh semua. Bahkan. Jadi kita sampai pikirin ya. Betul. Kita mau bikin acara. Kayak kadang ada orang datakan. Semua berkumpulkan. Lu sendiri kan ya. Waktu itu sampai ada apa. Tunangan ya. Ada sanjid loh. Sudah sanjid loh. Sanjid kita yang kasih ruangannya. Secare itu loh kita sama. Secare itu ya. Sama klien kita gitu. Klien kita mau ulang tahun. Kita bikinin. Jadi itu semua free. Service ya. Service ya. Service ya. Fasilitas. Service juga bener-bener ya. Itu lu cari di hover lain jarang banget sih. Jarang. Yang mau main seperti itu. Mereka biasanya jual. Tunggu dapat untung. Selesai. Selesai kayak gitu ya. Bahkan kita make sure nih. Sampai kita punya serat lima. Kita free. Semuanya harus oke. Terus. Bahkan sampai serat lima nih. Lu butuh interior. Kita bikinin. Lu pindahan nih. Kita pindahin. Lu butuh mobil buat pindahan dari rumah lu ke sini. Kita support. Gokil sih. Iya kan? Gokil. Karena. Gua bingung nih kadang-kadang. Kalo kita misalkan di jalan-jalan gitu ya. Di jalan kita liat iklan-iklan properti gitu ya. Semua hard selling banget lah. Hard selling ya. Cuma Asia doang yang pertama kali kita keluar. Cuma the now. Selesai. Iya. Kalo kita liat kan. Apa. Eee. Iklan-iklan gitu kan. Waduh sekolah sekian. Segala macem. Angka semua. Jadi kayak. Iklan tuh kayak. Masang ini cuma angka-angka lah. Gitu. Kenapa Asia gak pake cara itu? Kita cuma bilang maninjau. Kita hanya kasih gambar danau. Ya karena kita fokus ke quality. Hmm. Kita gak akan pernah menang sama orang yang bermain dari segi. Mereka bermain dari segi price. Price dan price. Ngapain. Hmm. Dan sebagai. Sebenernya ya. Klien yang pintar adalah. Dia akan bertanya-tanya. Kenapa lu discount? Hmm. 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 Apakah hanya gimmick discount? Hahaha. Atau memang tipuan saja. Atau seperti apa ini. Kita gak mau sih. Sebenernya memang segitu harganya. Iya. Kita gak mau kayak gitu sih. Iya. Beda cara lah ya. Beda cara. Karena kalau kita nih. Apa. Bermain dari segi price. Bukan ah. Bukan asrah banget sih. Hmm. Kita akan fokus quality. Quality dan quality. Karena price semurah apapun. Nanti. Nanti. Unitnya. Atau rumahnya gak bagus. Oh kan. Komplen gak? Hmm. Komplen gak pasti. Ya udah. Harga mahal. Baru-baru yang bagus. Everything is good. Happy gak? Happy. Ya udah. Nah gue selalu bilang nih sama customer gue kalau mau closing gitu ya. Bapak ibu tenang aja. Pokoknya bapak ibu yang kalau beli di Asia itu gak hanya dapet rumahnya doang. Iya. Dapet begitu banyak. Semuanya yang paket lengkap lah kayak gitu kan. Betul. Nah itu berarti eh. Selain service tadi. Fasilitas. Akses juga. Hmm. Kira-kira. Apalagi sih mesti dapetin sama customer kita. Selain dia rumah bangunannya aja nih gitu. Gue jamin. Capital gainnya. Atau kenakan propertinya dia akan sangat-sangat oke banget. Secara investasi. Yes. Lebih menguntungkannya. Apalagi dalam keadaan ekonomi kini. Daripada deposito bunganya kecil. Ya kan. Oh setuju banget. Kalau dibanding deposito. Jauh Steve. Jauh banget. Kayak gitu ya. Yes. Itu itu gue bisa garanti sih. Karena gue juga ambil di sini. Ya gue juga ada mikirin kan. Gue setiap hari ngobrol sama orang-orang. Ya kenapa gue kasih dia keuntungan. Terus kenapa gue ambil kotongan sendiri. Ya. Simple itu sih. Checklist ya. Nah ini. Kita ada. Gimana sih kayak misalkan customer itu. Sebenarnya. Banyak sekali kita ketemu customer. Sebenarnya dia mampu beli. Ya. Cuman dia membutuhkan. Satu cara bayar yang. Yang sesuai lah. Dengan. Dengan kantongnya lah gitu. Jadi gak. Gak yang membuat dia. Beli rumah. Tapi gak bisa hidup lagi. Kayak gitu kan. Nah itu ada gak sih. Kita siapin kayak gitu. Kita udah siapin. Lo mau cara bayar apapun. Kita terima. Cara bayar apapun. Yes. Jadi tinggal request. Mau cara bayar apapun. Bahkan. Yang kemari kita bikin. Lo mau beli rumah Asia. Tipe apapun. Pertama. Misalnya 15 juta. Flat. 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 Selama setahun. Sisanya mau menurunkan. Boleh, APR boleh. Boleh, rumah udah mau jadi. Berarti. Secara bisnis. Kita gak bisa bangun. Benar. Secara bisnis. Kita gak bisa bangun. Tapi kita masih tau ke klien. Ini logo serius. Berarti. Sekarang. Untuk sekarang. Punya rumah mewah. Gak perlu takut. Lo gak bisa makan. Ya. karena orang kalo udah wah rumah sekian M harganya cicilannya berapa berarti sebenernya itu bisa diatur gue aja cicilannya juga atur juga sama gue juga ga ucuk-ucuk beli cash gitu engga sama lah gue juga tetep nyicil 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 tapi itu kan jadi aset sampe buat gue gitu nah itu sebenernya gue pengen para millenials sekarang sebenernya millenials gede-gede banget loh gue pengen sebenernya mereka itu invest loh mereka duitnya itu jangan ke hal-hal yang konsumtif terus gitu lo jangan setiap weekend makannya di coach and crew lo jangan makannya di yang head on head on lo jangan makan di altitude terus gitu lo juga harus mikirin lo harus pengen uang nih buat lo nanti buat investasi lo buat setelah married lo mau kemana maksudnya 3 sama mertua kan ga mungkin gitu iya banyak anak millenial sekarang tuh susah beli rumah gara-gara lifestyle ya oh lah 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 parah bayangin tiap hari dia habisin uang untuk starbucks ya kan iya itu simpel banget loh iya kali 30 hari ya kan udah berapa iya itu baru copy baru copy belum setiap weekend belum nonton nontonnya paling tidak harus di premiere udah berapa kan ya kan gue dulu gue melakukan hal itu gue pikir-pikir dengan berjalannya waktu ngapain karena mungkin gue udah kepikiran untuk married ya setelah itu gue mikirin oh nanti istri gue harus tinggal dimana nih nah itu sih gue udah mulai berpikir gue pengen sebenernya orang-orang atau temen-temen semua yang memang masih muda ayolah kita invest kita spend untuk beli property dimanapun itu sebenernya ga cuma di Asia kalo kantong lu belum mampu ya lu bisa cari yang memang sesuai dengan kantong lu gitu sih jadi sebenernya kalo kita ngomong di Asia ini ya kayak ya sekarang kan kalo misalkan pulang kantor kerja pulang rumahnya jalanannya sumpah segala macem kayaknya stress lagi gitu ya iya berarti dengan pulang ke Asia kayak gitu kayak kita ya kita mau bangun itu sih make sure jadi kita punya rumah kalo kita pulang itu kita bisa lebih refresh bisa lebih lu udah menjelai kan iya dong karena lu gak balik kesini lu sudah merasain lu yang terjelah disini aja rasanya enak banget gitu nah itu sebenernya yang yang kita harus sampaikan si klien itu gitu ini bukan segera rumah gitu kita gak cuma segera bangun klaster gak kayak gitu gitu kita mau bangun rumah tapi kebanyakan semua sudah sudah di make sure semuanya ada semuanya bagus gitu dari keamanannya dari penghijauannya terus dari fasilitas internal fasilitas eksternalnya kenaikan propertinya cara balik kita semua sudah make sure itu kan bagus sekali nah kita mau nanya nih misalkan mengenai konsep desain rumah Asia ya sekarang memang kan dengan keterbatasan lahan di Jakarta ya kita udah susah lah cari rumah di Jakarta dengan kalau rumah-rumah zaman dulu kan rumah satu lantai di belakang tamannya gede ngablak gitu gede banget ya gede gitu tiba-tiba sekarang kita ketemu satu konsep klaster yang memang ya dengan keterbatasan lahan di Jakarta ya mempunyai tanah besar di Jakarta gitu udah ya kalau punya duit banyak tak terbatas ya masih oke lah gitu ya cuman kalau misalkan dengan mau punya rumah bagus besar sekarang lebih banyak konsepnya ke klaster gitu sebenernya ke arah mana sih sekarang arahnya perumahannya itu desain-desain rumah yang sekarang kita bangun ini kayak gitu dengan untuk menyiasati keterbatasan lahan yang ada di Jakarta karena Jakarta kan lo tau tanah mahalnya gila-gilaan kan iya benar gak kayak dulu lagi gitu terus apalagi asrap dapet tanah di Jakarta kita udah juga gak murah kan nah di negara lain dengan konsep let's say kaya Asia ya contoh kaya klaser Semayang deh disana mungkin bisa 10M ke atas let's say di Hongkong atau dimana gitu terus Singapur udah gak ada lagi malah Singapur kan udah kode semua kan nah kita bangun contoh klaser pertama kita itu adalah klaser Semayang atau klaser Matanah dan klaser Maninjo konsepnya semuanya adalah 2 lantai maka yang paling dulu kita konsepnya adalah 3 lantai itu salah satu yang tadi gue bilang kenapa? kita fokus adalah ke quality kalo dulu contoh bangun kecil terus belakang ngabla gitu kan kita gak mau kita udah mengarah ke modern minimalis kita bangun semua rumahnya sudah besar-besar semua rumahnya sudah enak tinggal dateng tinggal beli gue masuk selesai lo gak perlu renovasi lagi jadi udah full bangunan ya full bangunan? bukan potong kue gitu ya aduh taman di belakang potong kue ini silah silah menari gitu ya lo beli rumah tapi sepotong gitu potong gitu kan ngomong 7x14 gitu kan tapi rumahnya setengah luah belakangnya lo bangun sendiri kita gak mau kayak gitu sih kita udah full ya kita sudah full cluster semayang kita pasaharin tahun 2017 sudah hampir habis terus kita keluarin tipe yang sama adalah cluster matana karena euforianya masih sangat besar kita peluncuin namanya cluster matana baik itu 7x14 sampai dengan 12x17 lalu kita keluarin adalah cluster maninjau itu adalah penyempurnaan dari cluster yang sebelumnya boleh pilih 2 lantai ataupun boleh pilih 3 lantai berarti maksudnya ini sebuah solusi walaupun ada keterbatasan lahan kita tetap bisa punya rumah mewah yang besar betul let's say lo beli let's say ini lo beli rumah di Asia contoh ya 8x14 2 lantai harganya berapa? 3,3 lo bawa uang itu ke tengah kota lo dapet apartemen lo cuma dapet 100 meter kalau lo beli rumah lo bisa main sama anak kantor di taman lo bisa parkir mobil lo dua tanpa lo khawatir lo gak dapet parkir ya kan? lo bisa bikin semua mewah lagi udah mewah jadi masih Jakarta masih Jakarta Timur iya nah itu itu sebenernya yang harus disadari sih kalo banyak orang yang nunggu nunggu ekonomi lagi sampe ekonominya bagus ekonominya gak lesu lo kan bilang lagi nanti aduh Steve udah mahal ya harganya ya nanti aja deh ya gak keren gitu terus sih Steve terus ada yang menarik dari desain rumah kita dari kita mulai kelas tersemayang sama tanah sama ninja kita pake semua even rumah yang tipe paling kecil pun kita pake konsep high ceiling nah itu menarik ya satu konsep perumahan yang desain rumah yang menarik betul maksudnya kita mungkin kita sering mengenal high ceiling itu untuk di rumah-rumah yang yang high end yang high end yang besar gitu yang punya yang luas gitu kan ternyata di rumah klaster pun kita bisa pake konsep high ceiling ini betul ide ini munculnya jadi kegelisahan si masyarakat itu itu sendiri sih sebenernya banyak sekali yang tinggal di apartemen banyak sekali tinggal di rumah yang memang kecil kita bangun rumah semuanya kita sudah prepare sudah sudah kita bangun itu dengan high ceiling untuk apa supaya rumah itu keliatannya luas contoh deh lu pertama kali masuk sini lu masuk tipe tipe kecil paling kecil ya 7 x 14 gede gak? gede tinggi banget tinggi dari rumah gua dan lu gak nyangka kan itu 7 itu lebar 7 x 14 meter tapi lu gak nyangka iya iya kan nah itu itu yang kadang tidak disadari kan itu gak mungkin kita masukin ke dalam price oh lu beli segini dapet dapet sininya tinggi lo enak lo kan gak kita ngomong kayak gitu lo rasain dulu villa lo baru bisa komen sama balik lagi Steve kayak BMW harganya 1,5 m Innova deh harganya 400 juta sama-sama mobil beda gak? beda lah yaudah yaudah sesimple itu yang terbaru kita dimandain job pakai konsep yang lebih tinggi lagi 6 meter? 6 meter gila gak tuh? lu bisa main basket kali kasih ring di ujung lu bisa main basket ke depannya ini asya bakalan keluarin kayak apa lagi? tahun depan kita mungkin akan keluarin apartemen ini bocoran buat temen-temen semua yang nonton video ini karena ini jarang sekali saya sonding ke klien ataupun ke temen-temen tahun depan kita akan keluarin apartemen apartemen konsepnya HN HN samping danau bisa jadi ini apartemen HN pertama di Jakarta Timur ya? iya dan harganya oke banget harganya oke banget oke banget yang tower 1 start dari 600 juta 600 juta guys 700 jutaan lah kita belum final soalnya itu dapet disini dengan fasilitas yang sama luar biasa yang bisa dinikmati betul kemandangan danau yang semua bisa dinikmati dan kemarin gue udah dengerin drone itu view-nya keren banget ya memang banyak sekali bikin listnya contoh penghijau nya belum full masih banyak proses lain proses semuanya proses sama seperti daerah-daerah maju lainnya iya mereka betul-betul orang harus keluarin dari seperti ini betul terus tahun depan kita keluarin rumah juga dengan konsep yang beda itu semuanya kita lagi bikin yang terakhir nih bro untuk supaya semua temen-temen dapet gambaran terakhir ya terakhir kenapa sih kita harus beli di Asia momennya pas banget kita baru di kuali tahun 2017 harganya masih murah gak? murah banget sih waktu itu untuk rumah seperti ini ya oke kan oke banget terus plan kita masih ada 12 tahun lagi 20-13 tahun lagi masih banyak sekali opportunity masih banyak sekali kenaikan itu salah satunya kenapa lo harus beli di Asia terus harganya masih oke terus lokasinya lagi lokasi yang sedang berkembang terus fasilitas eksternal maupun internalnya oke banget tahun depan Ikea akan jadi itu persis depan kita pada saat itu jadi harganya akan mungkin naiknya 20% atau 30% pasti jadi kalo bicara sekarang ini waktunya waktunya kadang untuk beli sebenernya tinggal lo pilih cara bayarnya mau seperti apa lalu sesuaiin dulu tuh lo konsultasi nih sama tim-tim kita nih lo mau cara bayarnya mau seperti apa DMP lo mau berapa itu sih berarti sebenernya gak ada alasan lagi untuk tunda-tunda beli property ya betul karena gini gini deh terjeleknya sekarang contoh ekonomi makin lama makin lesu property lo gak akan basi iya bener gak akan ada penyusutan 10 tahun lagi itu jamin pasti akan naik hmm orang dulu beli kelapa gading contoh berapa harganya hmm sekarang harganya berapa iya rumah paling kecilnya udah gila sebenernya iya seperti itu sih Steve cuman iya harus pintar-pintar kita ngasih tau sih sebenernya sekarang karena kadang banyak sekali yang yang langsung langsung negatif kalau ada rumah segala macam oh buat apa segala macam toh sebenernya itu bisa buat nanti anak-anak itu bisa nanti buat kita wariskan anak-anak kita jadi tabungan kan kita gak tau hmm ya selama itu masih ee hal-hal yang produktif hal-hal yang positif kenapa tidak gitu toh juga gak karena ada penyusutan gitu sih menurut gue ya kalo menurut gue ya itu sih toh juga ya property sih kalo lo beli mobil beda cerita siap bener kan makanya lo harus beli segera gue akan beli so sebenernya buat kalian gak ada alasan lagi untuk kita tunda-tunda beli rumah ee asya menghadirkan bahwa buat kita generasi millenials itu juga bisa punya rumah mewah kita bisa cari cara jalan cari cara bayar yang bener-bener sesuai betul oke yang jadi gak ganggu cashflow kita juga dan itu semua kita udah siapin disini iya jadi kalo kata babang santos datang dulu deh liat dulu rasain baru tinggal siap-siap tinggal di asya ya siap-siap tinggal betul kualitas hidup yang lebih oke lagi lah ya kayak gitu thank you terima kasih stefan kita udah ngobrol-ngobrol kali ini di asya oh iya kalo kalian ada ide kita mau ngobrolin apa lagi tinggal di kolom komentar aja kita akan bahas semampu kita nah obrolan santai iya apapun itu dengan topik-topik yang kalian bisa pilih iya oke cukup sekian dulu terima kasih stefan thank you sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di conversation kita berikutnya obrolan santai berikutnya oke bye-bye bye 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 bye